Maka suatu hari nanti ketika orang lain dilupakan oleh Allah, orang ini tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Jadi ini langsung nak balik bapak-bapak ini ya Nak bandingkan istri nampak hari Allah menyiapkan dua kebahagiaan bagi orang yang sedang berpuasa pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladhi hadana ilal islam Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in Para ayah anda sekalian, para sawimin, sawimat, para ibu-ibu Serta para jamaah seluruh pengenung urus dan ta'mir masjid Al-Zakirin ya, Al-Zakirin Yang sering ketemu sama saya beliau, ayah anda hajiri anusar beserta keluarga Sehat semuanya ya Mudah-mudahan jadi orang kaya semuanya Cuma sayangnya yang kaya Haji Norsan saja sepertinya Seharusnya saya disiapin kopi juga ini pak Karena mejanya sudah ada ini Kenapa? Batal ya? Oh baik Kelak di hari kiamat Allah akan memanggil dua golongan manusia Yang pertama yang di sebelah kanan Allah memanggilnya Yang di sebelah kiri Allah memanggilnya Golongan pertama yang dipanggil Allah Yang sebelah kanan Bukan kanan yang ini ya Nanti malah yang ini marah sama saya nanti Yang kanan itu Allah panggil dengan kasih sayangnya Makan dan minumlah kalian sepuas hati kalian Nikmati nikmat ini kata Allah Karena kalian waktu di dunia kata Allah Kalian lapar, kalian haus Tenggorokannya panas Susah, letih dan payah kata Allah Dan panggilan ini hanya Allah khususkan bagi orang-orang yang sedang berpuasa Semoga kita yang sedang berpuasa dipanggil oleh Allah Dengan panggilan yang ini Yang kedua Allah memanggil yang kiri Ihsyau fiha walatukallimun Jadi kalau kita marah sama anak Atau memberikan peringatan keras kepada orang Ya ayah anda Rizman Ali Kalau kita Biasanya kan begini Saking marahnya kita Sama dengan Allah Allah kalau sudah marah kata Allah Diam Ihsyau fiha walatukallimun Kata Allah Dulu sudah aku perintahkan kalian puasa Dulu sudah aku perintahkan kalian salat Kata Allah Mulai dari Nabi pertama hingga Nabi yang terakhir Aku perintahkan ini kepada kalian Ternyata kalian tidak mau mendengar itu Ihsyau fiha walatukallimun Diamlah hari ini Kalian tidak perlu bicara lagi kata Allah Kalian tidak perlu protes lagi kata Allah Karena perintah puasa sudah jelas Perintah salat sudah jelas Perintah kebaikan sudah jelas Apa lagi yang harus kalian protes kepada aku kata Allah Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Melihat kita pagi hari ini Dengan pandangan rahmat dan kasih sayang Seburuk apapun seorang hamba Sebanyak apapun maksiat kita kepada Allah Tapi ketika dia masuk masjid Mengangkat kedua tangannya Allahu Akbar Pada saat itulah Allah memandang kita Sebagai satu-satunya kekasihnya Manusia yang mana yang tidak berdosa Kecuali Nabi kita Muhammad SAW Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad Nabi itu diismah oleh Allah Nabi itu dijaga oleh Allah Jangankan yang berbuat maksiat Jangankan Nabi itu berbuat dosa Masih dalam kebingungan saja Allah sudah menyatakan Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dalam keadaan bingung Allah memberikannya petunjuk segera Artinya Nabi tidak pernah bermaksiat kepada Allah Sekecil apapun maksiat itu Karena Allah yang menjaganya Kita ini manusia yang ini Tidak mungkin terjaga dari itu Ada saja yang membuat kita itu Berbuat dosa kepada Allah Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kullu bni adama khatta'un Setiap anak cucu Adam itu Pasti berdosa kata Nabi Sekecil apapun dosanya Tetapi kata Nabi Tetapi sebaik-baiknya orang yang berdosa kepada Allah Yang segera bertawabat kepada Allah Maka setiap kali kita berbuat salah Maksiat kita kepada Allah Segera Dibari dengan istighfar Astagfirullahaladzim Coba kita hitung di masjid ini Berapa puluh orang yang hadir ini Tetapi berapa banyak diantara kita Yang tidak menyadari sesungguhnya saat ini Allah tengah jatuh cinta kepada kita semuanya Allahumma salli ala muhammad Ayah Ria Norsan pernah jatuh cinta Pernah Sama siapa coba Kalau sama ayah Rusman Ali Tidak berani saya Karena berkali-kali sudah Ini guyonan kuasa Biar gak ngantuk Sebenarnya ini Kalau bicara ngantuk ini Ayah saya ngantuknya ya Ngantuk ini Jauh-jauh dari siantan Coba Allahumma salli ala muhammad Kalau orang jatuh cinta itu Diuji tidak cintanya Diujikan Nah cinta kita kepada Allah Sedang diuji pagi ini Ya apa? Ngantuk Susah Seharusnya biasanya jam segini Ngapain kita ya? Di rumah Tidur Tapi ternyata Allah memanggil kita semuanya Cuma gak gini saja Eh Rusman Ali Kata Allah Ke masjid Kata Allah Aku mencintaimu Ya buktikan cintamu Kata Allah Maka orang yang sedang jatuh cinta itu Pasti diuji Diujinya dengan yang enak Sama yang gak enak Ada yang diuji dengan susah Waktu diuji susah dekat sama Allah Pagi, siang, malam gak berhenti baca Quran Waktu kita dulu sedang miskin-miskinnya Surat apa yang paling laku? Waki'ah Lagi susah-susahnya Waki'ah yang kita habis-habisin terus Solat Tuhan biasanya orang delapan Dia lima belas Saking susahnya Tapi apakah ketika Allah melepaskan kesusahan Dia masih mencintai Allah? Apakah dia masih dekat kepada Allah? Maka kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Iza'a habbalahul abd ibtalahu Kalau Allah sedang jatuh cinta kepada hambanya Allah pasti mengirimi dia ujian Dan puasa kita ini adalah ujian iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ujian kesetiaan kita kepada Allah Apakah kita ini masih setia kepada Allah Apa tidak? Kalau kita masih setia kepada Allah Masa sulit apapun Sesusah apapun Kita pasti bersusah payah untuk datang ke majlis ini Karena Allah tengah mencintai kita Maka Allah mengirimkan kita ujian Ujian orang yang beriman Salah satu diantaranya adalah puasa Ramadan Puasa Ramadan itu adalah Ujian kepatuhan, ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan Kalau bicara lapar, lapar semua Tetapi karena sesungguhnya orang yang sedang jatuh cinta Dia selalu hanya fokus kepada apa yang sedang dicintainya Karena kita sedang jatuh cinta kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW Maka kita hanya fokus kepada cinta itu Kepada siapa? Allah dan Rasulnya Sesungguhnya pagi ini Kita termasuk orang-orang yang kaya dalam pandangan Allah Kata Rasulullah Yang sholat subuh dua rokaat Yang sholat subuh dua rokaat Itu lebih mahal Dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya Itu baru dua rokaat Kalau ditanya Ini boleh saya tanya ya Kalau sandainya Allah mau kirim kekayaan hari ini Apa pertama yang mau dibeli? Enggak usah jawab Pasti mau kawin lagi kan? Kalau ditanya cukup enggak? Satu miliar enggak cukup Dua miliar enggak cukup Satu triliun enggak cukup Satu dunia cukup enggak? Puaskah kita dengan dunia? Puas enggak kita dengan dunia? Enggak pernah puas Enggak akan pernah cukup Maka nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun singkat waktu kita ya Berarti berapa menit Serius ya Ini puasa lo ya Seandainya manusia itu Allah berikan harta Dua lembah Anggap dua pontianak Pontianak sama kuburaya Untuk Haji Rusman Ali Kata Allah Mempawah sama singkawang Kasih sama Haji Rianorsan Cukup Cukup ya? Belum Maunya mana? Sambat sekalian Enggak cukup Kata Nabi Kalau seandainya Allah kirimkan untuk kalian Harta dua lembah Harta semua isinya Apakah mereka cukup? Enggak Mereka mesti Mesti berdoa lagi Meminta kepada Allah Lembah ketiga Yang isinya harta semua Apa yang membuat cukup? Tidak mungkin mencukupi hasrat Dan keinginan manusia itu Tentang harta ini Kecuali satu Ketika Allah Memasukkan tanah Kedalam mulutnya Apa? Mati Kalau sudah mati Selesai urusan Cukup? Enggak Maka oleh karenanya Kata Nabi Muhammad S.A.W Inna Allah Sesungguhnya Allah Itu adalah Yang maha menerima Tawbat Setiap hamba-hambanya Yang mau bertawbat Kepada Allah S.W.T Yang mencukup kita Bukan harta itu Yang mencukupi kita Itu adalah Allah Ada orang yang Merasa gelisah Ketika gajinya Belum turun-turun Yang pegawai Gaji ke-13 Belum ngocor Ini banyak Nampaknya ini Oh gitu ya Susah Sedih Enggak usah Kata Allah Yang mencukupi itu Bukan gajimu Yang mencukupimu Bukan pendapatanmu Yang mencukupimu Itu Allah Dengan dasar syukurmu Kepada Allah Dasarnya syukur itu Satu Pak Ridho La syukra illa bir ridho Tidak mungkin kita ini Pandai bersyukur Kepada Allah Kalau kita ini Tidak pandai Senang atas Penetapan Allah Terhadap rezeki kita Alhamdulillah Ya Allah Hari ini Saya bisa puasa Badan sehat Ya Allah Walaupun Saya hanya Sahur dengan Seadanya ini Ya Allah Tetangga saya Hartanya banyak Uangnya berlimpah Ya Allah Ternyata hari ini Tidak bisa sahur Ya Allah Kenapa Sedang sakit Maka sesungguhnya Kita ini Pagi ini Sedang kaya raya Sembanya Allah Berikan kita sehat Pandangan mata kita Masih normal Telinga kita Masih mendengarkan Suara adhan Kaki kita Masih kuat Melangkah ke masjid Kaki kita Kaki kita Masih bisa bergerak Dengan nyaman Subuh-subuh Tadi kita bangun Jam 3 Dibangunkan Istrimu Sahur Alhamdulillah Ya Allah Pandangan mata Saya masih jelas Dan normal Ya Allah Kalau seandainya Engkau tidak Memberikan nikmat Yang besar Dalam hidup saya Ya Allah Niscaya Saya bangun tidur Dituntun Sama anak Sama cucu Ya Allah Pendengaran saya Masih jelas Ya Allah Ya Allah Kaki saya masih Normal Turun dari tempat Tidur dalam Keadaan sehat Ya Allah Maka Allah Bertanya Kepada kita Masing-masing Fabi-ayyi ala Ya Rabbi Kata tamara Wahai fulan bin fulan Nikmat Allah Mana lagi Yang membuat Engkau masih Ragu-ragu Kepada Allah Puasa Allah Datangkan Biar kita Lebih tenang Coba Makanan yang Paling enak Itu apa Ibu Ibu Makanan paling Enak Apa Makanan paling Enak Apa Pucu Ubi Kangkong Kangkong Sambal Belacan Tancalo Makanan yang Paling enak Itu Lapar Makanan yang Paling enak Itu Lapar Mau Seenak Apapun Makanan yang Disuguhkan Di depan Meja Kita Tapi Kalo Perutnya Kenyang Gak ada Yang Disentuh Tapi Seperti Apapun Makanan Yang Disuguhkan Untuk Kita Walaupun Hanya Sekedar Nasi Biasa Gak ada Lautnya Tapi Di saat Lapar Itulah Makan Yang Paling Enak Maka Allah Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Berterima Kasih Kepada Allah Bagaimana Mensyukuri Nikmat Makanan Selama Ini Cobalah Ayah Rusman Ali Kalau Buka puasa Mejanya Sepanjang Berapa Segini Tapi Bertumpuk Tumpuk Kan Meja Kita Itu Panjang Pak Kali Lebar Masih Nanya Lagi Masih Adakah Pagi Mbul Pular Padahal Yang Kita Makan Itu Sesuap Dua Suap Sudah Selesai Sudah Kenapa Maka Itulah Rahasia Puasa Yang Allah Kirim Untuk Kita Maka Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lissa Imi Farhatan Anish Allah Menyiapkan Dua Kebahagiaan Bagi Orang Yang Sedang Berpuasa Pertama Farhatun Indal Iftar Kebahagiaan Ketika Berbuka Puasa Nggak Ada Yang Paling Deg-degan Selain Buka Puasa Belum Pernah Kita Dalam Hari Normal Nunggu Azan Maghrib Tapi Ketika Ramadan Tiap Detik Dihitung Bapak Bapak Menit Masjid Yang Di Ujung Sana Sudah Azan Masjid Apa Yang Warna Hijau Lupa Di Belah Sana Attaqwa Attaqwa Sudah Azan 20 20 Detik Disini Belum Azan Ngamuk Nggak Kesal Ini Mati Lampu Nampak Padahal Cuma 20 Detik Yang Membedakan Apa Karena Dia Pengen Bahagia Orang Yang Sedang Berpuasa Kebahagiaan Pertama Farhatun Indal Iftar Allah Siapkan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Yang Tidak Ada Bandingnya Kata Rasulullah Ketika Dia Sedang Menunggu Buka Puasanya Yang Kedua Kebahagiaan Puncaknya Adalah Ketika Kelak Diaw Mil Qiyamah Kita Diperkenankan Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Allah Yang Menciptakan Kita Yang Menjamin Seluruh Hidup Kita Kelak Diaw Mil Qiyamah Allah Mempersilahkan Haji Rian Nursan Mempersilahkan Haji Usman Ali Mempersilahkan Kita Semuanya Ini Untuk Menghadap Dan Bertemu Langsung Kepada Allah Apa Yang Allah Perkenankan Kita Masing-masing Menghadap Kepada Allah Bertemu Kepada Allah Dengan Wajah Yang Berseri-seri Surga Dilupain Kita Hari Ini Berharap Surga Tidak Masalah Tapi Sesungguhnya Ketika Masuk Surga Surganya Dilupakan Kenapa Karena Yang Selalu Diingat Adalah Pertemuan Dengan Allah Bukan Surganya Masuk Surga Sudah Apa Yang Ditunggu Oleh Penduduk Surga Pada Masa Itu Yang Ditunggu Oleh Penduduk Surga Adalah Pertemuannya Dengan Allah Dan Itulah Pertemuan Yang Sangat Indah Pertemuan Yang Sangat Membahagiakan Bagi Siapa Bagi Orang Yang Selama Hidupnya Ta'at Dan Patuh Kepada Allah Solat Tidak Pernah Lupa Zikir Tidak Pernah Lupa Puasanya Dia Sempurnakan Dia Senantiasa Bersodaqah Berbuat Baik Di Jalan Allah Maka Allah Memanggil Dirinya Dengan Panggilan Kasih Sayang Yang Sebagaimana Saya Wahai Kekasih Kata Allah Wahai Orang Yang Mencinta Iku Wahai Orang Yang Sangat Aku Cintai Sekarang Nikmati Apapun Yang Ingin Kau Ambil Di Tempat Ini Karena Kalian Dulu Pernah Bersusah Payah Dalam Hidup Kalian Allah Mas Allah Mas 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 Nikmat Yang Tidak Terperih Itu Adalah Nikmat Ketika Kita Ini Masih Beriman Kepada Allah Karena Kita Beriman Kepada Allah Maka Allah Panggil Kita Semuanya Ke Masjid Ini Bukan Karena Kita Sehat Kita Bisa Ke Masjid Bukan Karena Sehat Ternyata Banyak Teman Teman Kita Yang Sangat Sehat Tapi Tidak Bisa Kesini Kita Doakan Saja Mudah Mudah Teman Teman Kita Tetangga Kita Saudara Kita Diberikan Kelembutan Hati Oleh Allah Untuk Bisa Datang Ke Masjid Yang Sangat Mulia Ini Kita Bisa Solat Di Tempat Ini Bukan Karena Kita Sehat Dan Sempat Bukan Karena Sempat Karena Banyak Orang Yang Sempat Tapi Tidak Menyempatkan Diri Datang Ke Masjid Ini Kadang Kadang Yang Unik Ini Bukan Kita Tertawakan Kadang Masjid Ya Sekali Sekalilah Kalau Enggak Ini Datang Masjid Nanti Kalau Engkau Mati Engkau Pasti Dibawa Lagi Kesini Ini Kadang Kadang Ya Saya Bila Anu Ustaz Gini Gini Udah Gap Bawa Aja Ini Jadi Saksi Kebaikan Dia Di Akhirat Walaupun Dia Dak Solat Di Masjid Minimal Disolatin Di Masjid Jadi Para Jamaat Sekalian Dirahmati Allah Apa Yang Membuat Kita Bisa Datang Bisa Solat Bisa Bersama Berjamaah Ini Hari Hari Biasa Memang Penuh Seperti Dia Tiap Hari Selain Ramadan Selain Ramadan Sama Penuh Sampai Diluar Semua Tapi Alhamdulillah Ramai Mudah Mudah Jamaat Kita Istiqamah Semuanya Mari Kita Ajak Sahabat Teman Teman Dan Tetangga Tetangga Kita Untuk Bersama Sama Solat Di Masjid Karena Orang Datang Ke Masjid Itu Baru Masuk Saja Kita Baru Masuk Saja Malaikat Sudah Nunggu Di Depan Siapa Ini Dicatat Sampai Jam Berapa Pulang Menit Ke Berapa Pulang Dicatat Oleh Para Malaikat Malaikat Allah Orang Duduk Di Masjid Itu Kata Nabi Kalau Engkau Melihat Orang Lain Masuk Masjid Baru Masuk Saja Hatinya Terikat Ke Masjid Dan Dia Mencintai Masjid Saksikan Orang Itu Dalam Keadaan Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Baru Masuk Baru Duduk Sudah Dihukumi Sebagai Orang Yang Beriman Kepada Allah Belum Lagi Solat Belum Lagi Dengan Zikir Belum Lagi Dengan Amalia Amalia Yang Lain Selama Hidup Artinya Kita Datang Ke Masjid Kita Tidak Akan Rugi Justru Allah Akan Memberikan Nikmat Nikmat Yang Tidak Terhitung Allah Akan Memberikan Kebahagiaan Yang Tidak Akan Pernah Putus Makanya Sebagai Bagian Akhir Apa Yang Saya Sampaikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Suatu Masa Didatangi Oleh Jibril Alayhi Salatu Wasallam Sebagaimana Direwetkan oleh Sahabat Sahal Bin Sa'ad Atani Jibril Alayhi Salatu Suatu Masa Jibril Datang Kepadaku Dan Berkata Ya Muhammad Isma Si'ta Fa'innaka Mayitun Ya Muhammad Kata Jibril Hiduplah Engkau Sesuka Tetapi Ingat Engkau Pasti Akan Meninggal Sebenarnya Hadis Ini Bukan Untuk Nabi Hadis Ini Untuk Kita Karena Tidak Mungkin Nabi Lupakan Itu Apa Kata Jibril Hiduplah Kalian Sesuka Kalian Tapi Ingat Kalian Pasti Mati Mau Sholat Terserah Engkak Sholat Terserah Mau Puasa Terserah Engkak Puasa Pun Terserah Tapi Ingat Hidup Sebentar Engkak Lama Tau Tau Besok Namanya Siap Ya Bapak Mutahhar Tiba-tiba Nanti Duhur Innalillahi Wa Inna Ileyhi Raju Pak Mutahhar Kalau Engkak Mau Geser Sini Pak Kita Engkak Tahu Pak Kita Engkak Bisa Ada Jaminan Kalau Sholat Kita Ini Sholat Yang Terakhir Kita Tidak Bisa Memastikan Diri Sendiri Apakah Ini Subuh Kita Yang Terakhir Atau Masih Ada Subuh Berikutnya Kita Tidak Tau Tapi Kita Berharap Kepada Allah Semoga Kita Dipanjangkan Usia Kita Oleh Allah Dalam Keadaan Iman Dan Islam Apa Kata Jibril Alayh Salat Salam Yang Kalau Memang Kau Kalian Mau Berbuatlah Hidup Sesuka Kalian Terserah Tapi Ingat Pasti Mati Yang Kedua Wahbib Mansyiktah Fa Innaka Mufariquh Lagi-lagi Pak Mutohar Pak Mutohar Masih Ada Istri Satu Atau Yang Tadi Malam Nomor Berapa Itu Satu Alhamdulillah Masih Cinta Tidak Dengan Istri Serius Ini Masjid Oh Gitu Istri Nengok Nengok Awas Katanya Malaikat Jibril Wahbib Mansyikta Fa Innaka Mufariquhu Cintai Siapapun Yang ingin Kau Cintai Tapi Ingat Haji Rusman Ali Kata Nabi Engkau Pasti Akan Berpisah Dengan Apakah Engkau Yang Ditinggalkan Atau Engkau Yang Meninggalkan Hidup Kita Itu Kan Begitu Menikah Dengan Istri Puluhan Sampai 40 50 Tahun Tidak Ada Sehidup Mati Dia Mati Kita Yang Hidup Ya Udah Berangkat Aja Duluan Tidak Ada Istilah Itu Sebab Kata Malaikat Jibril Engkau Pasti Akan Berpisah Yang Paling Kau Sayangi Suatu Hari Bisa Kau Benci Yang Sangat Engkau Cintai Suatu Hari Adalah Orang Yang Paling Kau Musuhi Terserah Kata Jibril Yang Ketiga Lakukan Apapun Yang Ingin Kau Lakukan Tapi Ingat Allah Akan Memberikan Balasan Balasan Dari Perbuatan Yang Beramal Soleh Allah Kasih Yang Baik Yang Berbuat Buruk Allah Kasih Buruk Enggak Mungkin Allah Akan Lalai Dari Itu Dan Tidak Mungkin Allah Melupakan Itu Sekecil Apapun Perbuatan Allah Akan Catat Sebaik Baiknya Dan Allah Pasti Balas Dengan Balasan Terbaik Yang Keempat Wa'lam Ya Muhammad Anna Sharafal Mu'min Qiyamuh Billil Dan Ingatlah Ya Rasulullah Muhammad Kemuliaan Seorang Mu'min Ditentukan Sujudnya Kepada Allah Di Saat Malam Maksudnya Apa Ini Orang Yang Senang Salat Tahajjud Kemuliaan Orang Orang Beriman Itu Ditentukan Oleh Sujudnya Kepada Allah Di Malam Hari Di Saat Yang Lain Sedang Lupa Kepada Allah Maka Suatu hari Nanti Ketika Orang Lain Dilupakan Oleh Allah Orang Ini Tidak 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 Dilupakan Oleh Orang Yang Malam Malam Sujud Kepada Allah Di Saat Yang Lain Tidur Dia Senang Sujud Berkhalwat Kepada Allah Berdua Dua Saja Dengan Allah Dengan Penuh Kecintaan Kepada Allah Dia Rindu Kepada Allah Maka Pada Saat Itu Allah Berhak Rindu Kepada Dirinya Ada Tipe Dua Orang Yang Doanya Ditahan Yang Pertama Ditahan Yang Kedua Dibiarkan Jadi Ketika Ada Seorang Beriman Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Allah Bertanya Siapa Yang Berdoa Hambamu Yang Salih Ya Allah Tahan Dulu Jangan Dikasih Ada Lagi Yang Nomor Berdoa Kepada Allah Siapa Dia Dia Adalah Hambamu Tetapi Memusuhimu Ya Allah Maksudnya Apa Dia Tidak Pernah Mendengarkan Perintahmu Ya Allah Dia Minta Apa Minta Ini Minta Itu Kasih Jadi Malaikat Heran Ya Allah Kenapa Yang Pertama Yang Berdoa Sungguh Sungguh Kepadamu Harus Engkau Tahan Ya Allah Bukankah Dia Hambamu Dan Dia Adalah Kekasih Kenapa Tidak Segera Engkau Berikan Ya Allah Kata Malaikat Apa Jawaban Allah Kenapa Aku Menahan Doanya Orang Orang Beriman Karena Aku Sangat Mencintainya Aku Ingin Mendengar Doanya Lagi Aku Ingin Mendengar Permohonannya Lagi Aku Ingin Mendengarkan Munajat Lagi Kepadaku Kata Allah Sementara Orang Yang Mengingkariku Kata Allah Kenapa Segera Aku Kasih Karena Aku Malas Mendengar Permintaannya Orang Yang Dimusuhi Allah Segera Dikasih Oleh Allah Kenapa Allah Tidak Senang Dengan Permintaannya Daripada Minta Lagi Kasih Lagi Yang Kelima Yang Terakhir Dan Kehormatan Seorang Mumin Adalah Ketika Dia Selalu Bergantung Kepada Allah Bukan Bergantung Kepada Sesama Manusia Semoga Ramadan Kita Hari Ini Hari Yang Kesebelas Ada Yang Kedua Belas Mungkin Atau Ada Yang Hari Kedua Ada Hari Kedua Hari Kedua Mudah Mudahan Puasa Kita Semuanya Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menjadi Puasa Terbaik Sepanjang Kehidupan Kita Masing Insya Allah Nanti Kita Akan Bertemu Di Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Surga Melalui Pintu Ar-Riyan Tuan Haji Rian Orsan Kalau Nanti Masuk Surga Mau Lantai Berapa Boleh Pesan Dari Sekarang Boleh DP Boleh Boleh Mau DP Berapa Lantai 7 Nanti Di Surga Itu nanti selesai semoga kita dapat menyempurnakan dengan sulat-sunat Tarawih kemudian tilawatul Quran ditambah lagi dengan amal salih dan sadaqah-sadaqah kita semoga kelak kita dapat dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat bertemu di sisi hautnya nanti di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita sedang dalam keadaan merindukan Rasulullah semoga kita dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang merindukan kita sebagaimana kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibu doakan anak-anaknya mudah-mudahan anaknya jadi anak salih dan salihah ya Bu ya ini permintaan saya untuk ibu bukan permintaan terakhir tapi ya doakan anaknya mumpung masih Ramadhan anaknya yang mungkin belum solih anaknya yang mungkin belum baik enggak usah kau enggak usah kecewa enggak usah khawatir karena Allah akan mendengarkan dua ibu salatatu da'watin laturatu kata Nabi ada tiga doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah pertama doanya orang tua kepada anak apalagi ibu berdoa dalam keadaan puasa dan di bulan Ramadhan dan yang kedua da'watul so'im doa yang tidak mungkin diabaikan oleh Allah adalah doanya orang yang sedang berpuasa hingga dia berbuka dan yang ketiga wada'watul musafir doanya orang yang sedang dalam keadaan perjalanan atau musafir di jalan Allah kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan walaupun sebentar tapi mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan bekal bagi kita dalam menyempurnakan amal ibadah kita masing-masing kita kirimkan fatihah untuk kedua orang tua masing-masing karena ini hari Jumaat ini hari Jumaat tidak ada hari yang paling baik ketika matahari terbit kata Nabi melainkan pada hari Jumaat ala hadhin niyah tolong sebutkan nama orang tua masing-masing di dalam hati sebutkan nama ibu dan bapak masing-masing rahmatullah alihmul fatihah a'udhu billahi minasyaitanur rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahirrahmanirrahim malika middin iya ka na'abudu wa iya ka nasta'imu dina surat al-mustaqim surat al-adhin an'amta alayhim wa al-maghdubi alaykim wal-adhalin amin alhamdulillahi rabbil alamin hamd al-shyakirin hamd al-na'imin hamd al-yuafi ni'amak wa yukafi umazidah Allahumma ya Allah ya Rabbana laka alhamdu kama yambaghini jalal wajikal kirim wa la'azim sultanik Allahumma salli wa sallim ala rasulik wa nabika muhammadin sallallahu alayhi wa sallama Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rahim ya ghafur la ya ghafir al-dhunuba illa anta ya Rabbala alamin Rabbana ghafir lana dhunubana wa khafir anna min jami'i sayyati amalina wa ghafir lana dhunubana wa liwalidina wa rahamhum kama rabbawna sigara Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa kuudana bil iman wa taqabbal minna suyamana fi shahri ramadhan Allahumma bihurmati ramadhan Allahumma biberakshati ramadhan Allahumma binuri ramadhan Allahumma yasirna wa sakhirna umurana min umuridina wal-akhirah Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati asana tawakhina azab al-nar wa sallillakumma ala rasulik wa nabika muhammadin sallallahu alayhi wa sallama bifadli subahana rabbika rabbil izzati amma yisifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad hadanallahu wa iyaakuma juma'in mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang memang terkesan nge-prank bu ya ini sujud apa kok main singkat-singkat tanpa aba-aba tadi memang kekeliruan saya itu di awal cuma kasih tau nanti kita sujud saja saya pikir seluruh jamaah faham rupanya ada juga yang tidak faham saya jelaskan mas'af saya jelaskan mas'af biasa itu biasa biasa yang pertama kita belum faham tadi itu yang pertama kalau yang kedua saya jelaskan mas'af saya jelaskan mas'af seperti yang saya jelaskan mas'af iya sebentar ya iya 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 kami jelaskan iya 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 surat sajadah oh gitu iya 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 saya itu lagi-lagi saya tujuan Allah cuma gitu jadi kebelakang nggak kedengeran iya 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 jadi berkaitan tentang sual sujud sajadah atau sebagaimana yang sedang kita bicarakan itu kita itu sujud pada wasabihubihamdarabbihim wahum la yastagbirun baru turun untuk sujud nah kadangkala ketidakfahaman kita karena ada perintah atau ada instruksi untuk solat apa untuk sujud sajadah padahal yang dimaksud dengan sujud sajadah sama halnya dengan yang kita bicarakan ini ketika ayat itu sudah selesai dibacakan nah selesai dibacakan cuma memang saya mohon maaf tadi karena orang kuasa saya keserak Allah Akbar jadi kebelakang tidak terdengar bisa dipahami dan itu kesalahan saya sebagai imam tidak terdengar jadi tidak terkesan tidak ada instruksi untuk sujud sajadahnya ya paham Bu ya ya jadi besok-besok karena memang disini itu rutinnya atau setiap Jumat tidak setiap masjid lo Bu tidak setiap masjid maka ada sebagian jamaat tiba-tiba misalnya hari Jumat kesini kemudian sujud sajadah kan banyak yang blank karena memang tidak semua masjid melakukan itu yang saya temukannya di sini di Pontianak di sini terus mungkin juga Mujahidin sama di masjid yang ada di Batu Layang ada satu masjid di sana memang kekeliruan kita itu biasanya tidak mensosialisasikan atau membiasakan di masjid-masjid kita hingga ketika kita datang satu masjid tertentu yang sholat sajadah iya 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 baik-baik pertama ya iya iya artinya tanggung jawab tanggung jawab sholat itu ada di imam tanggung jawab sholat ada di imam bukan pada makmum karena ibu mengangkat imam bukan imam yang mengangkat dirinya saya difahami maka di dalam sholat selain sholat tertentu imam tidak punya kewajiban niat imaman kecuali pada sholat tertentu kecuali pada sholat tertentu seperti idul fitri dan istisqa atau sholat jum'ah ibu ketika melafatkan niat makmuman lillahi ta'ala secara otomatis tanggung jawab itu ibu berikan kepada imam berarti sholat ibu dalam tanggungan imam saya biasa membaca sholat sajadah itu di rokaat kedua disini rokaat pertama kesalahannya disitu sah sah secara hukum karena tanggung jawab di imam ya tanggung jawabnya di imam jadi saya tanggung jawab secara hukum ya bisa difahami ya kami di masjid kami itu di rokaat kedua itu untungnya lagi tadi untungnya lagi tadi saya tidak baca kunut Ramadan karena saya kalau baca kunut Ramadan 27 menit makin tambah bingung tadi ibu seharusnya nah makanya saya mengambil kunut biasa makanya saya tanya pakai kunut enggak ya karena biasanya kalau Ramadan di hari Jumat Ramadan kalau saya jadi imam di masjid saya itu jamaah sudah hafal oh ini hari Jumat biasanya kunut Ramadannya Ustadz Zen itu pasti lama saya biasa ngambil kunut sebagaimana imam-imam di masjid Madinah 27 menit sampai habis waktu subuh nanti ini habisan satu jam saya biasa 27 menit tapi saya ngambil yang yang klip saja yang biasa jadi kekeliruan informasi karena tadi saya berdiri baru dapat informasi Ustadz Ustadz sholat sujud sajadah saya pikir enggak walaupun di depan ada tapi saya mikir-mikir ada sajadahnya enggak hari ini karena biasanya kami disana juga memang hari Jumat cuma informasi yang keliru karena disini kebiasaan di rokaat pertama sementara saya di masjid saya itu di rokaat kedua tapi ibu nggak usah khawatir tanggung jawab sholat ibu ada di saya sebagai imam ya ya begitu ibu ya karena ibu tadi ketika niat makmuman berarti memasrahkan kepemimpinan sholat kepada saya ya Bu ya Wallahu'alam sudah jelas ya ya baik-baik-baik-baik memang kekeliruan informasi saja karena pas mau sholat pas saya mau berdiri takdir baru dibisikin karena yang saya ingat di masjid saya itu di rokaat keduanya seperti itu ya baik saya ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu sekalian nah ini kan kebiasaan yang belum kita pernah temui nah ini baru ayat sejadah nah kalau nanti bapak ibu sekalian yang udah pengasih ke ke Masjid Haram, Masjid Mahbawi ya nah bukan saja sujud itu hanya surah sejadah kadangkala disana itu begitu imam maaf, Masjid Mahbawi ya tanda walaupun kita sudah duduk karena kalau tidak salah ada sekitar 17 surah atau 17 ayat disini ibu sekalian yang belum paham dengan tahun ini ini baru kita temui yang baru hari ini kan yang kedua kalau kita udah ketemu ketemu yang lainnya iya 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 i 17 jadi inilah ya yang kebiasaan kita yang kita belum pernah tahu ya karena kita tadi belum sampai nah kita gak usah fokus dulu enggak ini enggak karena memang memang kaget saja tadi ya karena biasa di rokaan pertama tiba-tiba kemudian di rokaan kedua itu memang juga karena saya tidak terbiasa ngimami disini karena kebiasaan saya disana itu pada rokaan yang kedua dan jamaah sudah faham itu gitu tapi gak masalah sih saya membaca penjelasannya juga jelas pada saat disana jadi ini langsung nak balik bapak-bapak nak bandingkan istri 6 hari setelah saya membaca itu saya pernah bertanya ke Pak Ustaz Pak Ustaz Allah kan Maha Adil Maha segala-galanya iya kenapa ibu-ibu itu kondak sediakan seperti iya 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 gini Waalaikumsalam Ini nampaknya batalkan puasa Kita balik ini pak ya Mohon izin ayah Rianorsan Ibu Hajah hadir Ada ya Ada ya Boleh saya tanya Boleh saya tanya bubupati Tidak ada ya Lagi pulang ya Atau ibu Suami ibu Lebih ganteng suami ibu Atau artis Ini kata uang jantan Nampak tak betul Ibu Gini ya Kenapa Suami-suami itu Disiapkan bidadari Karena biasanya Laki-laki punya Kecenderungan Kesana Jangankan Di akhirat Mengapa ya Motivasi buat Ria Haji Rianorsan Masa kalah sama saya Gitu kan Ya kan gitu ya Alfamat saja Tiap bulan buka cabang Jadi namanya manusia itu Selalu memiliki motivasi-motivasi itu Walaupun hadisnya memang tidak kesana Yuhsyarul mar'umah aman Manusia itu Kelak diomil kiamah Akan dikumpulkan Beserta orang-orang Atau sesuatu yang dicintainya Cinta kepada nabi Kita dikumpulkan dengan nabi Nah sekarang Surga itu Ketika disiapkan Para bidadari Itu Bagi suami-suami Itu kan hanya Fasilitas Hanya nikmatnya saja Tapi nikmat surga itu Bukan hanya Bidadari Banyak Dan itu Hanya bagiannya Nah ternyata Yang tidak sabaran itu Haji Rusman Ali Ngapain nunggu Bidadari Katanya Kalau di dunia nyata Masih ada Gitu kan Ya itu saja Ini guyong loh ya Jangan diambil hati Tau-tau balik Nambah lagi Nah bagi perempuan Perempuan itu Kesenangannya Adalah Perhiasan Kalau laki-laki Karena kata Allah Ziyyina linnasi Hubuh syahawati Minan nisa Bukan cuma Ayah kita Rusman Ali Yang tertarik Saya juga mau Cuma Kesempatannya Nggak ada Kesempatan Nggak ada Sama modalnya Kecil Karena perempuan Itu Kecenderungannya Adalah Cinta Kepada Perhiasan Inilah Guyonan Bapak-bapak Bukan Bapak-bapak Bapak-bapak Kita ini Kecenderungan Perempuan itu Kesenangannya Kan beda Dengan laki-laki Kesenangan Perempuan itu Kan pasti Kepada Ya Namanya Perhiasan Duniawi Ia menghias rumah Pakaian yang indah Mempercantik diri Ya Kan itu Perhiasan Perhiasan Perempuan Dengan laki-laki Kan tidak sama Nah Allah Memberikan itu Sesuai dengan Motivasi-motivasi Orang yang Masuk surga Di dunia Senangannya Apa Tapi tenang Ayah Rusman Ali Gak mungkin Dikurangi Di sana Oh punya Rusman Haji Rusman Ali Kurangi dua Gitu kan Karena Sudah diambil Di dunia Enggak Jadi berkaitan Tentang bidadari Itu sendiri Hanya bagian Dari fasilitas Surga Yang Allah Siapkan Bagi hamba-hambanya Tapi kan Gak mungkin Mikir ke situ Terus Nah Di dunianya Saja Sudah Allah Tampakkan Laki-laki Senangannya Apa Perempuan Itu Senangannya Apa Di dalam Berdoa Saja Perempuan Dengan Laki-laki Juga Tidak Sama Apa Yang Diminta Kalau Laki-laki Yang penting Ya Allah Berikan Saya Kesehatan Dahir Dan Batin Gini 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 Nanti Sampai Selesai Ramadan Kalau Istri Kan Beda Ya Allah Mudah-mudahan THR Cepat Cair Ya Allah Itu Manusianya Maka ketika Ada yang Pertanya Oh Kenapa Sih Laki-laki Itu Dikasih Bidadari Perempuan Dikasih Bidadara Enggak Karena Kesenangan Ibu-ibu Saja Manusia Manusia Yang namanya Perempuan Itu Dengan Laki-laki Tidak Sama Maka Karena Tidak Sama Itu Kemudian Apa Yang Allah Hediakan Di Surga Juga Tidak Sama Bisa Dipahami Ya Artinya Itu Hanya Bagian Dari Fasilitas Surga Ada Lagi Yang Gawat Walaupun Itu Hadisnya Do'if Dan Bahkan Maudu Ada Yang Menjelaskan Bahwa Nanti Di akhirat Orang-orang Yang Sudah Masuk Surga Suami Sama Akan Disiapkan 12.000 Bidadari 12.000 Di Dunia Satu Tidak Kurus Gimana 12.000 Dan Itu Hadisnya Sangat Do'if Tapi Sekian Bidadari Yang Allah Siapkan Itu Adalah Fasilitas Fasilitas Di Surganya Allah Dan Fasilitas Surga Bukan Cuma Itu Ya Bisa Dipahami Dan Itu Sudah Masuk Sudah Selesai Waktunya Terima Kasih Dan Sekalian Juga Saya Mohon Maaf Bu Karena Memang Saya Tidak Menginformasikan Itu Tadi Karena Kebiasaan Di Di Rokaan Pertama Sementara Kami Di Rokaan Kedua Itu Mis Komunikasi Saja Mudah Mudahan Berikutnya Tidak Seperti Itu Ya Tapi Insya Allah Solat Kita Sama-sama Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dulu Imam Syafi'i Dengan Gurunya Itu Berbeda Imam Syafi'i Punya Guru Namanya Imam Malik Imam Malik Bin Anas Itu Disebut Imam Darul Hijrah Kenapa Imam Malik Itu Dari Mulai Pertama Lahir Hingga Wafat Tidak Pernah Keluar Dari Madinah Maka Disebut Dengan Imam Darul Hijrah Imam Malik Itu Kalau Kunut Kalau Kunut Itu Sebelum Ruku Sebelum Ruku Sebelum Ruku Misalnya Baca Kulhu Langsung Kunut Tapi Tanpa Suara Baik Bersama Sama Atau Sendirian Tapi Murid Yang Bernama Imam Syafi'i Kunut Setelah Bangun Dari Ruku Dengan Suara Yang Keras Ketika Berjamaah Ternyata Di Sebelah Sana Ada Imam Hanafi Imam Hanafi Tidak Kunut Maka Di India Dan Pakistan Mayoritas Tanpa Kunut Termasuk Di Turki Muridnya Imam Syafi'i Namanya Imam Malik Imam Ahmad Bin Hanbal Namanya Imam Hanbali Imam Hanbali Ini Kunutnya Sekali Sekali Maka Disebut Dengan Kunut Nazilah Ketika Dalam Kondisi Perang Ada Wabah Ada Penyakit Yang Besar Biasanya Madhab Hanbali Ini Baru Kunut Yang Baik Yang Aneh Tidak Kunut Kunut Tidak Sholat Sholat Mudah Mudah Ini Manfaat Bagi Kita Semuanya Terima Kasih Sekali Lagi Mohon Maaf Insya Mudah 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 Mudahan Ini Kita Dipertemukan Di Majlis Yang Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh